Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa membaca doa Menurut kepercayaan masing-masing Agar apa yang kita inginkan InsyaAllah tercapai begitu pun dia Membaca doa dimulai Oke kita lihat ya Aku kasih waktu 2 menit Kalian dilkan Dibayangi orangnya Apa yang dia lakukan saat ini Dan akan datang Oke Kalian dilkan ya Dengan orang yang kalian inginkan Selamat menikmati Oke Kalian siap ya Bismillahirrahmanirrahim Apa yang dia lakukan saat ini Dan akan datang Oke Mami Luki akan pilih Text Text 1 Oke Oke kita akan lihat Apa yang dia lakukan saat ini Dan akan datang Oke kita lihat Apa yang dia Kita lakukan saat ini Ya Bismillahirrahmanirrahim All right Saat ini Ada The Justice The Page of Wands And The Temperance Dia menerima kabar ya Dan Dia coba untuk Optimis Sebagian ada pemecatan Ya Dalam Situasinya dia Karena dia Karena dia mendengar kabar Tentang ini The Chariot ya Kesuksesannya dia Ada pembayaran karma Dia coba untuk healing Atau juga dia ada Perceraian Di sini Dia coba untuk berdamai Tapi tetap optimis Dengan situasi yang dia Hadapi saat ini Ini yang aku lihat Karena The Chariot And The Ace of Cups Eight of Wands And Eight of Swords Exactly The Death Jadi dia memang depresi ya Suatu Masalah yang ending Dan dia coba untuk Cinta barunya dia Ya Coba untuk Sukseskan Dan Ternyata Ada suatu Pemecatan Atau bisa juga Pernikahan Dia bisa Tapi kalau aku lihat Dari Yang dia lakukan saat ini Ini pemencatannya Bukan pernikahan Karena Ada The Ace of Cups The Chariot And The Justice Page of Wands And The Temperance Dan dia ada Two of Swords The Hangman And Knight of Wands So otomatis Dia pasrah aja ya Dengan actionnya Jadi gini Dia harus hadapi Ketakutannya Dia sendiri Ya Tentang Situasi dia Yang menggantung Dan dia akan Mengambil risiko Untuk Mengambil Kebebasan Dia kembali Jadi Dia juga ada Pembayaran karma ya Dari cinta Barunya ini Dan Dia coba Ending Ya Dengan pekerjaannya Dan ternyata Dia coba Untuk Larikan Depresinya Kedalam Percintaan Tapi ternyata Ini membuat Dia Tidak seimbang Malah Ya Karena dia Menjadi orang yang Harus Menghadapi Ketakutan dia Tentang Masa depannya Dia yang Menggantung So Otomatis Ini keadaannya Dia ya Yang dia lakukan Saat ini ya Dia Coba berani Keluar dari zona aman Tapi tidak menentu Kemana Arah perginya Jadi dia tidak tahu Masa depannya Dia ini harus Jadi apa Dia tidak tahu Ya Makanya dia Ngeblok Perasaannya Dia sendiri Ya Ini aku lihat Apa yang dia lakukan Di masa yang akan datang Apa yang dia lakukan Di masa yang akan datang Ya Dia terbunuh ya Terhianati oleh Cinta barunya Yang dia mulai Di sini Dan Dia terhianati Dari Fantasinya Dia sendiri Sehingga Dia belajar Dari kesalahan Dia di masa lalu Ataupun Dia masih Menjalani Sekarang Dan dia Coba menjaga jarak Dengan siapapun ya Di sini yang aku lihat Apa yang dia lakukan Di masa yang akan datang Ya Dia Depresi ya Tidak bisa move on Dari kamu Masih memikirkan kamu Masih memikirkan kamu Pikirannya kacau Balau Dan Banyak masalah yang dihadapi Kesedihan juga Dan Karena ada percayaan ya Tadi aku lihat Dan dia stres Tentang kejantanannya Atau Kefirgitanya Dan juga Tentang Kesuksesan Percaya dirinya Dia stres Depresi banget Karena Dari permainannya Dia sendiri Dia merasa bersalah Telah menjadi player Dan juga Karirnya sekarang Menggantung Kesuksesannya Menggantung Dan Dia harus hadapi Ketakutannya Tentang Kekecewaan Dan juga Kesedihannya Dia Dia Belum bisa move on Makanya Dia Menjaga jarak Belajar Dari pengalamannya Dia Karena dia Terkhianati Dari orang Barunya Disini Yang dia lakukan Masa yang akan datang Yang stres ya Kalau sekarang Dia coba Untuk Hadapi Ketakutannya Dia yang menggantung Yaitu dengan Membebaskan diri Dan memuaskan Hasrat Napsunya Tapi ternyata Dia Yang akan datang Menjadi depresi Dan stres Dia gak tahu Harus bagaimana Gak bisa tidur Terutama dalam Permainannya Dia merasa bersalah Karirnya Dia juga Tidak menentu Bahkan Kejantanannya Dia juga Sudah dipertanyakan Tidak bisa Lagi Menjadi Dia seperti dulu Jadi kalau dibilang Hasratnya sudah Menurun Karena stres Ketakutan Sendiri Dan Dia coba Ngeblok Tentang rasa Takutnya Dia itu Dia hadapi Segala Cobaan Dengan Hasratnya Dia Karena dia Merasa Gagah Merasa Cantik Seksi Tapi Pada Akhirnya Dia depresi Sendiri Pikirannya Sedih Trauma Kehilangan Ya Dan Stres Karena Ya Dia menghadapi Kekacauan Yang Tidak ada Hantinya Tidak ada Endingnya Dan merasa Menggantung Jadi depresinya Ini terus Menggantung Dalam pikirannya Tidurnya Sehingga Dia Menjaga jarak Dengan Option-option Yang ada Ini aku Bilang Enggak Happy Ya Stress Banget Saolnya Dia menggantung Perasaannya Ke kamu Kita Lihat Dia To Osword Kenapa Ya Karena Pembayaran karma Yang harus Dia Endingkan Dan mulai Kembali Dia coba Ngeblok Pembayaran karma Dia Ngeblok Kesuksesan Dia Sendiri Itu Dengan Cara Kepuasan Dia Pada Akhirnya Menggantung Dan Dia Depresi Stress Sekarang Yang Akan Datang Ya Karena Satu Kacau Karirnya Terus Juga Stress Dengan Kejantan Dia Ya Percaya Dirinya Dia Juga Hilang Kita Lihat Ya The Nine Of Swords Ya Dia Stress Banget Depresi Gak Happy Dengan Cara Nekat Dia Mementingkan Karirnya Dia Mementingkan Keuangannya Dia Ya Dan Dia Juga Nekat Keluar Dari Komitmen Pada Akhirnya Dia Stress Sendiri Ya Karena Dia Memutuskan Ya Dia Coba Untuk Memutuskan Kembali Ingin Ada Komunikasi Sama Kamu Dia Memantau Kamu Juga Ya Orang Kisah Hama Eight Of Cups Benar Twin of Pentacles Is You Ya Dia Memantau Kamu Ingin Kembali Lagi Memulai Hidupan Baru Dan Dia Coba Untuk Memperjuangkan Untuk Bisa Reconciliation Sama Kamu So Apa Yang Dia Lakukan Saat Ini Sedang Memuaskan Ketakutannya Dia Dengan Birahi Kepuasannya Dia Kebebasan Tapi Yang Dilakukan Masa Yang Datang Ada Depresi Apa Yang Dia Lakukan Saat Ini Dengan Kepuasannya Dia Akan Kehilangan Kepuasannya Tidak Ada Kepuasan Kembali Dan Yang Ada Kecewa Penyesalan Dan Juga Stress Tentang Napsunya Karena Menjadi Tidak Jantan Dan Juga Impoten Seperti itu Kalau Cewek Brigitte Terus Juga Stress Sama Karirnya Disini Oke Kita Lanjut Ke Nomor Dua Kita Lihat Apa Yang Dia Lakukan Saat Ini Untuk Tag Nomor Dua The Word In The Rebirth The High Precies The Devil Apa Yang Dia Lakukan Yang Akan Datang Oh Guys Parah Ya So Disini Dia Belum Selesaikan Dan Disini Ada karma Buruk Sebenarnya Dia Tetap Melakukan Seksual Kebebasan Perselingkuhan Dengan Orang Rahasianya Tapi Disini Banyak Kegagalan Yang Dia Hadapi Yang Yang Dia Lakukan Terus Melakukan Kepuasan Dirinya Dan Dia Melakukan Black Magic Terus Hati-hati Untuk Memuaskan Emosionalnya Dia Tapi Ternyata Gagal Banyak Banyak Kegagalan Dalam Hidup Karena Karma Buruk Buat Dia Dan Ada Bisnis Yang Belum Selesai Dengan Orang Ketiganya Dan Mereka Bisa Aja Disini Tentang Seksual Berantem Pokoknya Disini Sesuatu Yang jelek Yang buruk Terjadi Dia Dan Orang Ketiganya Bisa Dengan Seksual Bisa Dengan Amarah Kesal Dendam Dia Menjadi Orang Ketiga Bisa Disini Aku Lihat Dan Dia Menjadi Ambisi Tentang Perselingkuhan Karena Banyak Kegagalan Karma Buruk Yang Dihadapi Dan Yang akan Datang Disini Ada Temperance And Strange Dan Juga Four of Cups And The Moon Ini Buruk Banget Kalau Aku Bilang Dia Coba Healing Berdamai Untuk Bisa Kuat Menghadapi Kekecewaan Dia Sendiri Dari Option Yang Datang Sama Dia Dia Coba Berdamai Untuk Mencapai Ketenangan Jiwanya Lagi Dia Berpikir Sekali Sekali Tapi Disini Dia Memang Banyak Penyesalan Karena Apa Yang Dia Lakukan Di Masa Yang Datang Akan Banyak Kekacauan Kepalsuan Kembali Topeng Ya Ini Topeng Dan Mereka Juga Dia Juga Akan Ada Argumentasi Terus Menerus Terus Tentang Healing Tentang Urusannya Dia Tentang Soulmate Yang Belum Selesai Dan Mendapati Karma Buruk Sehingga Yang Aku Lihat Memang Dia Kecewa Dengan Orang Ketiganya Juga Disini Banyak Amarah Dendam Kesal Ilmu Hitam Ini Menjadi Bentrok Karena Ya Dua-duanya Energinya Negatif Ya Dia Dan Orang Ketiganya Ini Disini Karma Buruknya Dia Belum Selesai Karena Apa Yang Membuat Dia Meninggalkan Kamu Mengacuhkan Kamu Disini Dia Banyak Amarah Kesal Sendiri Dari Pilihannya Dia Saat Ini Karena Ya Dia Coba Membandingkan Kamu Dan Orang Ketiganya Tadinya Dan Dia Memakai Topeng Juga Tapi Pada Akhirnya Dia Sama Orang Ketiganya Ini Banyak Masalah Terus Menerus Ya Banyak Masalah Terus Menerus Banyak Argumentasi Banyak Kebohongan Manipulasi Semuanya Disini Yang Dia Lakukan Saat Ini Ya Tetap Manipulasi Dengan Keadaan Keadaannya Dia Dia Coba Diam Diri Tapi Dengan Manipulasi Dendam Marah Dengan Orang Ketiga Dan Juga Dengan Kamu Hati-hati Yang Akan Datang Dia Menyesali Dengan Topengnya Dia Tapi Dia Banyak Argumentasi Terus Dari Option Yang Datang Ke Dia Kita Lihat Unfinish Bisnis Ya Disini Dia Mendapati Karma Buruk Dan Dia Banyak Keraguan Ya Tentang Komitmen Sehingga Dia Ada Kegagalan Dalam Masa Depannya Dia Sendiri Dunianya Dia Sendiri Karena Dia Selalu Menduakan Hubungannya Sudah Komitmen Sehingga Ya Banyak Masalah Yang Dia Hadapi Ya Setelah Dia Jauh Dari Kamu Harapannya Dia Itu Jauh Keberkahannya Jauh Ya Dia Merasa Tidak Bisa Menggapai Kamu Sehingga Dia Marah Dendam Kesal Sehingga Dia Lakukan Kebebasan Terutama Dengan Orang Yang Dia Rahasiakan Dia Seks Bebas Dendam Marah Tapi Ternyata Ini membuat Dia Jauh Dari Harapannya Dia Sendiri Cita-citanya Dia Sendiri Suksesnya Dia Sendiri Sehingga Dia Banyak Penyesalan Ya Yang Aku Lihat Disini Karena Dia Ngikutin Napsunya Dia Ya Dia Ngikutin Napsunya Dia Sia-sia Dan Dia Merasa Semuanya Tidak Ada Guna Karena Dia Angkuh Ya Aku Lihat Disini Angkuh Merasa Bisa Dan Dia Juga Merasa Sudah Sukses Pada Akhirnya Ya Dia Memakai Topeng Juga Banyak Masalah Tentang Keuangan Disini Yang Aku Lihat Dan Dia Merasa Sia-sia Tentang Seksualnya Dia Spiritualnya Dia Juga Dia Coba Untuk Healing Dalam Diam Juga Tapi Ternyata Banyak Masalah Dan Yang Aku Lihat Memang Dia Banyak Kegagalan Tentang Komitmen Sehingga Dia Selalu Mendoakan Dan Dia Juga Gagal Untuk Healing Sehingga Dia Berbuat Toxic Kembali Terus Menerus Selalu Seperti Itu Dia 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 Banyak Healing Juga Tapi Dia Juga Membandingkan Kamu Dengan Orang Ketiga Sehingga Dia Menjadi Banyak Konflik Sendiri Banyak Kepalsuan Tentang Keuangan Dan Juga Tentang Perjalanan Hidupnya Dia Karena Dia Sombong Angkuh Ya Disini Itu Cara Dia Topeng Topengnya Dia Tapi Ternyata Dia Gagal Untuk Healing Gagal Untuk Kembali Sama Kamu Belum Selesai Unfinish Bisnis Karena Ada Karma Buruk Dan Dia Menyesal Menjadi Orang Yang Berambisi Dan Dia Banyak Penyesalan Dengan Orang Yang Dia Rahasiakan Yaitu Orang Ketiganya Karena Disini Dua Duanya Memakai Topeng Dan Banyak Sekali Energi Negatif Di Antara Mereka Sehingga Dia Menjadi Orang Yang Penuh Dengan Topeng Drama Amarah Dendam Kesal Disini Ya So Guys Aku Harap Ini Bisa Resoni Buat Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Di Like And Di Comment Channel Aku Laki Tarot MSN Take care of you guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh